Program-program kerja terkait kesehatan di lingkungan UPTD Kecamatan Pulau Merak, baik yang sudah dilakukan atau yang sedang berjalan, patut diapresiasi. Di mana program kerja kesehatan yang dilakukan sudah dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Pulau Merak, seperti penanganan gizi buruk, stunting, posyandu, serta antisipasi kasus peningkatan wabah demam berdarah. Berikut wawancara Lugas TV dengan Dr. Anita Ambar Uma, selaku Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Pulau Merak. Kami Puskesmas Pulau Merak tentunya dalam melaksanakan program, sebelumnya kami sudah melakukan beberapa hal, yang menjadi salah satu bagian ataupun proses dalam perencanaan tingkat puskesmas. Di antara lainnya melalui capaian program yang sudah kami lakukan di tahun 2023, kemudian capaian dari standar pelayanan minimal hasilnya, kemudian capaian dari program-program indikator nasional, kemudian juga hasil daripada akreditasi yang sudah kami dapatkan di tahun 2023, kemudian dari survei kepuasan masyarakat yang kami laksanakan sebanyak dua kali setahun, lalu juga dari kami lakukan survei mawas diri kepada masyarakat yang kemudian kami olah datanya dan disampaikan dalam kegiatan musyawarah tingkat kelurahan, lalu juga kami melihat juga dari keandak kondisi dan fisik yang ada di Puskesmas kami. Untuk tahun ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari kegiatan dari program KIA, program penyakit tidak menular, penyakit menular, kemudian program dari kesehatan masyarakat di bidang pengembangan seperti pelayanan kesehatan tradisional, UKGS, kemudian lagi ada pelayanan bertemakan pada kegiatan tanaman obat keluarga, kemudian pelayanan di dalam gedung seperti pelayanan rutin, kemudian peningkatan pelayanan di jaringan dan jejaring, seperti itu. Kalau untuk tahun ini beberapa inovasi kami tetap masih berjalan, seperti artis yaitu akte gratis, akte kelahiran gratis yang diberikan bagi setiap ibu yang melahirkan di tempat kami, dan disitu kami akan mengurus sampai keluarnya aktenya, akte kelahirannya, dan itu kita berikan secara gratis, tetapi memang tidak langsung ya Pak, kan harus ada proses, tapi biasanya kita komunikasikan dengan keluarga dan dia tinggal mengambil di sini. Kemudian kita punya juga inovasi pos Jitu, pos terpadu pelayanan jiwa terpadu yang ada di Kelurahan Taman Sari, kemudian juga kita masih ada yang namanya kegiatan layak menikah bagi catin yang sudah mengikuti program pemeriksaan, penyuluhan, serta pemberian tabet tambah darah bagi catin, dan kita akan memberikan sertifikat. Dan ke depannya ada lagi satu lagi yang menjadi inovasi kami, yaitu dari program promosi kesehatan. Promosi kesehatan kami akan memberikan sertifikat, artinya suatu apresiasi bagi masyarakat, di mana dia sudah mendapatkan terapi penyakit pencegahan Pak, pencegahan penyakit TBC. Jadi, TPT ini sebenarnya sudah lama program ini, tetapi belum menjadi indikator program penyakit menular TBC. Selanjutnya, ada suatan edara wali kota terkait antisipasi peningkatan kasus demam berdarah di kota Cilgong, yang ditujukan kepada tembusan metik nyaman dan loran. Ibu sebagai kepala puskesmas, antisipasi apa? Seperti apa untuk wabah DPD ini, Bu? Harus dicegah adalah bagaimana nyamuk tidak, buat nyamuk tidak ada. Nah, bagaimana cara membuat nyamuk tidak ada si faktor ini? Kita lihat, hidup nyamuk itu ada di mana sih habitatnya? Itu biasanya di tempat-tempat yang ada air, tampungan air. Nah, itu yang harus dilakukan, itu tadi saya bilang pemberantasannya, sarang nyamuknya, ya ada di tempat yang bisa menjadi tampungan air, seperti tempat-tempat sampah, kan banyak plastik tuh Pak. Kemudian di lingkungan rumah, seperti di dispenser, belakang dispenser, di tempat tatakan-tatakan, di bak mandi, yang jarang dikuras, kemudian di talang air, banyak tempat. Dan kalau saya lihat, rata-rata banyakan saat ini di tempat yang terbuka tampungannya, seperti bak mandi. Kalau air minum, saya rasa semua pasti menutup, karena takut ada debu, tapi bak mandi. Nah, di situlah tempat si nyamuk melakukan bertelur, ya bersarang biak, kemudian menjadi nyamuk baru lagi, kan gitu. Kalau fogging, Pak, itu tidak menyelesaikan masalah, malah itu justru membuat satu permasalahan baru, yaitu ya residu yang menempel pada area rumah kita yang bisa berbahaya, karena kan racun, ya kan Pak. Sedangkan kita menyemprot obat serangga aja nggak mau kan lama-lama di situ, ya. Jadi cara memberantas nyamuknya gimana? Ya dengan 3M, menguras, menimbun, dan plusnya itu bisa melipat, bisa melipat artinya banyakan gantungan, kemudian mencegah lembab ruangan, membersihkan gitu loh, gotong royong sampah. Jadi sebenarnya lebih mudah membahas misi DBD ini. Lingkungan harus bersih, rumah juga, dan kita satu keluarga itu lebih baik memantau jentik di rumah kita sendiri. Untuk masyarakat Kecamatan Pulau Merak, terkait pelayanan kesehatan yang ada di Pulau Merak ini, DBD ini? Saya berharap kita saling bekerja sama dan berkoordinasi, berkaitan dari peningkatan program pelayanan kesehatan, ya. Mulai dari seluruh lini penyakit yang tadi saya sampaikan, dari pelaksanaan penyakit yang berbasis pada binatang, P2B2, kemudian penyakit menular tidak menular, kemudian penyakit yang berkaitan dengan gizi, kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat harus melakukan, mengubah perilaku hidup sehat. Jadi harus menuju pada perilaku hidup sehat, yaitu PHBS. Mulai dari memakai jamban, makan makanan bergizi, olahraga rutin, aktivitas fisik, kelola stres, membuang sampah pada tempatnya, kemudian membawa anak ke posyandu, kemudian pemeriksaan cek rutin. Nah, itu adalah bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga kita bisa menekan perkembangan penyakit, dan kita juga terhindar dari penyakit. Karena penyakit ini sekarang tidak hanya DBD, TBC, tetapi penyakit degeneratif banyak, yang cukup memakan biaya seperti orang hipertensi, diabetes, yang menyebabkan penyakit apa. Karena kan selama hidup dia harus mendapatkan perawatan. Dan itu juga mempengaruhi segi kejiwaan pasien yang sudah terdampak dari penyakit tadi. Terima kasih sudah menonton!